Intro Ya, kembali lagi di menu istimewa kali ini Saya sudah bersama Chef, siapa nih Chef? Mujianto Chef Mujianto sebagai eksekutif Eksekutif Chef di SwissBel Menu kita hari ini apa nih Chef? Kita punya menu istimewa hari ini Siap, siap Apa ini? Yaitu daging lada hitam Kemudian yang satunya ada Chicken Gordon Blue Pertama menu nya ke Asian Ini ke Asia-Asian ya? Western itu dari mana Chef? Dari Perancis Oh Perancis, berarti dari Asia penutupnya kita ke Perancis Siap Terus minumnya ini apa nih? Minumnya ada Exotic Exotic Orange Juice Siap Nah, saya ingin tanya-tanya tentang lada hitamnya nih Chef Bahan-bahannya untuk membuat lada hitam ini apa aja sih Chef? Ya, lada hitam ini kenapa kita pilih Daging sapi lada hitam ya? Daging sapi lada hitam ya, karena di musim pandemi Corona seperti ini kita butuh dong imun Ya, kita harus memperbanyak imun ya, kebelahan tubuh Betul, salah satunya masakan ini cocok buat di saat pandemi ini ya? Iya Daging lada hitam Kenapa? Karena ada bahan-bahan dasar disana yang memang punya imun alami Oh, apa itu Chef? Contohnya ada lada hitam Lada hitam? Oh, berarti rasa pedas-pedasnya itu ya? Nah, pedas dan hangat Hangat Hot and warm Wah, siap Hot and warm Nah, jadi untuk imun alami Kemudian ada bawang putih juga di dalam Terus apalagi itu? Selain bawang putih itu untuk aroma masakan juga bagus buat imun juga Si bawang putihnya tadi ya? Oh, ya karena kan bawang putih juga dimakan mentah-mentah tuh Betul, ada juga yang dibakar Ya Dikasih madu Bener Nah, salah satu manfaat dari bawang putih ya Bisa mencegah dari pilek Ya Batuk, radang Terus, kalau tidak salah emah juga tuh, Chef Kolek terolak juga Jadi memang Olahan ini Sangat Banyak Banyak nutrisinya ya Jadi manfaatnya juga Terus tadi juga Pas saya lihat juga, Chef Tadi kan masaknya itu tanpa ada bawang merah tuh, Chef Iya, betul Kenapa tuh, Chef? Kita untuk mengurangi rasa Mencampur bawang-bawang yang lain Makanya tadi saya sampaikan Kita membeli bawang putih untuk ini Karena mempunyai Biar kaya nutrisi Nah, oke Berarti karena Si bawang putih Eh, bawang putih ini banyak nutrisinya Jadi makanya lebih Lebih ke bawang putih ya Jadi bawang merahnya Berarti bawang merah nggak ada Bawang merah juga punya manfaat Bagi kesehatan Cuma lebih banyak Ya, ke bawang putih Kita memilih bawang putih Terus, apa lagi, Chef? Selain itu, Chef Dagingnya daging khas dalam Ini daging apa ini, Chef? Daging sapi Daging sapi khas dalam Oh, nama dagingnya khas dalam Ya, dalam kan ada Sear loin Sear loin itu khas luar Oh, bagian luarnya Oh, bagian luar itu berlemak Ini khas dalam itu tender loin Namanya itu tender Tender dalam Tender itu berarti lembut Oh, kira tender itu dalam Empuk dagingnya Jadi, untuk mengolah makanan ini Kita juga harus tahu Bagian-bagian daging yang cocok Buat olahan tersebut Ternyata nggak langsung sembarangan buat ya Berarti misalnya Buat ibu-ibur teman-teman di rumah Yang pengen beli daging Untuk membuat teldah hitam Belinya tender Berarti dagingnya tender loin ini Iya Tadi dari dagingnya ini kan Pas saya lihat itu Dagingnya sudah berwarna Agak ke hitam-hitaman gitu, Sepp Itu apakah Pas dimasak itu Si daging ini dibumbuin dulu Atau gimana? Ya, teknik untuk pengolahan Makanan ini Atau olahan daging ini Teknik salah satunya adalah Daging harus dimarinet dulu Oh, apa itu marinet tuh, Sepp? Dimarinet itu dibumbuin Dibumbuin Tujuannya apa? Supaya rasa atau tekstur daging itu Benar sesuai dengan harapan kita Oh, berarti biar Meresapkan bumbu dulu ya Meresap Rasanya Kemudian Tekstur dagingnya juga Sesuai Artinya kalau kita makan itu Sudah terasa gitu ya Sudah Tep gitu Langsung kena gitu ya Tidak kayak sedal Iya, keras ya Oh, berarti Merebusnya ini Berarti direbus juga nih? Enggak sih Enggak? Goreng Oh, digoreng Berarti dibumbuin Di marinet itu dibumbuin Setelah dibumbuin Dibiarkan dulu Oh, dibiarkan Di dalam kulkas atau di luar? Sebaiknya di dalam Preser? Kulkas Oh, kulkas Apa harus di preser atau? Di chiller aja Oh, dibawah aja gak apa-apa ya Suhu antara 1-5 derajat celcius Oh, cukup Sudah Plus ya Jadi, untuk menyimpannya Seperti itu Setelah itu baru digoreng? Setelah itu baru digoreng Oh, jadi Goreng jangan matang Jangan terlalu kering Berarti setengah matang Di bawahnya setengah matang kali ya? Ya, setengah itu Ya, penting mungkin terasa matang Seperti Mas Rizky Rian kan Teksturnya itu sepertinya Kayak empuk Ya, jadi kayak mudah ditarik gitu ya Kalau dipotong juga gak ribet Harus berusaha sedemikian rupa Itulah kita di Suisbel Bornil Samarinda ini Salah satunya Konsen mengenai Kualitas makanan Siap Untuk menyajikan Kepada pelanggan Supaya mendapatkan Kepuasan dan sesuai Apa yang diharapkan Bener, bener, bener Nah, terus proses masaknya nih, Sep Gimana nih, Sep? Pertama, setelah daging tadi Kita marinir Ya, ada marinir Kemudian Kita goreng sebentar Kita goreng sebentar Diangkat Diangkat Nah, proses keduanya Kita bikin sausnya Oh, bikin sausnya Iya, yang hitam-hitamnya nih ya Oh, si saus lada hitamnya nih ya Iya, ada lada hitam Terus dikombin dengan Bawang putih tadi Berarti masak itu awalnya masukin Minyak dulu Minyak dulu Oh, berarti jangan banyak begini ya Betul, sedikit aja Prosesnya namanya di sauté 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 Jadi bawang putihnya ditumis dulu Ditumis, kencang-kencang kecil ya Kita cari aromanya Kita cari aroma bawang putih itu Supaya keluar Oh, berarti ngejar aromanya ya Kemudian kita masukkan Lada hitamnya juga Oh, lada hitamnya Oh, berarti bawang Apa-apa? Minyak sedikit Masukin si bawang putih Terus ditumis ya Diaduk gitu Baru masukin Kemudian dimasukkan Lada hitam Lada hitam Lada hitam itu juga sebenarnya sudah ada proses sebelumnya Oh Prosesnya adalah Kita Kalau bahasa ini apa Di sangrai ya Oh, di sangrai 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 Untuk cari aromanya itu biar keluar Berarti nggak langsung jadi gitu ya Jadi kita proses dulu Jadi kita proses dulu kemudian di blend Oh, di blender Oh, siap Supaya kuat aromanya Berarti mengencangkan aroma si lada hitamnya itu ya Keluar Nah, kemudian kita kasih kaldu ayam Kaldu ayam tadi Oh, kaldu ayam itu yang warnanya ini seperti ini ya Warnanya nggak putih bening ya Agak kuning-kuning Nah, itu dari apa tuh, sep? Ini sari pati Sari pati dolken Sari pati ayam Rempah-rempah itu terdiri dari daun seledri Daun seledri Mortel Bawang bombay Bawang merah Itu di blender Prosesnya ditumis dulu Oh, ditumis dulu Dipotong-potong ya Sedikit minyak Kemudian ditumis bahan tadi Setelah dipotong-potong Atau di blender halus Potong-potong aja Blendernya jangan halus Kasar Oh Lebih kasar Karena nanti akan disaring Berarti lebih sembarang aja Motongnya ya Iya, sembarang Motongnya hacak aja Tumis Kemudian Dikasih Air Air Matang Oh Kasih air Air matang ya Air matang Kemudian di Boil Dimasak Direbus Sampai mendidih Kemudian dikecilkan Berarti kayak model buat sop ya Model buat sop Nah, berarti sudah setelah dimasukin si Kaldu ini Kaldu nya Kemudian kita tambah bumbu-bumbu yang lain Tadi seperti ada Kecap ikan Kemudian Saos Masrum Warna hitam tadi Itu untuk menghitamkan warna Oh, menjadi hitam ini ya Saos Masrum atau jamur Kemudian Terus itu juga ada kayak Saos tomat Saos tomat Itu biar apa itu, Sep? Kita ambil rasa kecut-kecutnya Oh, jadi kecutnya itu dari si Saos tomat ini Oke Terus Menambah kesegaran Masakan itu Setelah itu? Seperti pada umumnya ya Kasih garam Oh, berarti bumbu-bumbu penyedap itu ya Kita tidak menggunakan MSG Apa itu MSG? MSG itu adalah seperti penyedap Oh, tanpa penyedap rasa buatan ya Berarti yang asli memang kayak garam, merica, gula Jadi garam dan gula itu dikombin sudah jadi satu penyedap Sudah bisa jadi satu makan juga jadi begini ya Tidak perlu menggunakan penyedap-penyedap Yang macam-macam ya Apalagi kita siap saji gitu ya Kita concern dengan kesehatan Siap, benar-benar Karena kan di masa pandemi ini kan ya Setelah itu kita campur semua ya Kita masak Sudah campur semua Setelah merata Sudah jadi seperti ini Berarti terakhir masukkan si sapi ini? Daging sapi Daging sapinya ya Sudah kita kloreng Berarti sudah semua dimasukin Kayak yang merah-merah ini kan Iya Pemanis Pemanis maksudnya Selain untuk menambah cita rasa pedas tadi Juga untuk menambah warna Pemanis biar dilihat lebih menarik gitu ya Pemanis biar dilihat ya Juga untuk menambah warna